Awalnya kamu gak tahu cara mengoperasikan jam mati itu kayak apa Kamu belajar dari dia Terlalu dia ngajarin kamu Maka orang yang ngajarin kamu tadi Itu adalah syaih hukah, gurumu Contoh Sekarang anda gak tahu cara memperbaiki keran rusak Lalu anda belajar dari dia cara memperbaiki keran yang rusak Melalu dia ngajarin kamu Maka dia termasuk syaih hukah, guru kamu di bidang ilmu itu Contoh lagi, anda gak ngerti ilmu nahu Kapan dikatakan muktada, kapan dikatakan khobar, moco kitab gak paham, cara berwudu gak paham Lalu ada orang yang ngajarin kamu sampai kamu itu paham Maka dia adalah guru-gurumu Maka dia adalah ustadzuka Maka dia adalah muallimuka Tapi guru di bidang apa? Di bidang agama Guru di bidang agama Bisa dipahami? Bisa dipahami? Apa definisi guru? Jelas ya? Taib Kita lihat cerita Al-imamu syafi'i Al-imamu syafi'i Pernah Ro'a A'robian Syafi'i itu pernah melihat Arab badui Melihat Arab badui Coba lihat Melihat orang Arab badui Syafi'i itu Belajar dari dia Belajar dari dia Tentang anjing Anjing itu Ketika mau kencing Gimana Gimana Cirinya Anjing kalau mau kencing Itu gimana cirinya Imam syafi'i itu belajar Dari dia Untuk mengetahui Anjing yang mau kencing Itu gimana caranya Gimana kita tahu Nah Dia belajar dari Arab badui tadi Imam syafi'i Menganggap dia Itu gurunya Menganggap dia itu gurunya Padahal Hanya belajar apa Anjing ketika mau Kencing Itu gimana Tandanya Itu aja sudah dianggap oleh Oleh imam syafi'i Itu adalah gurunya Siapa yang tahu Gimana kalau kencing itu Anjing mau kencing Anjing itu gimana Tahu gak Kalau antum mau kencing Tahu kan Gimana kalau mau kencing Kebelah kencing Siapa yang Kalau antum Mau kebelah kencing Gimana kalau Kalau antum Ya kalau kebelah kencing itu Enggak Tenggak tahu gimana Kebelah kencing Dia belajar dari Arabian tadi Anjing kalau Pengen kencing itu Rafa'a Rijlahu Mengangkat kakinya Gatuh kaki yang mana Depan atau belakangnya Mengangkat kakinya Kalau dia Angkat kakinya itu Berarti Dia Pengen kencing Pengen kencing Selama Kakinya itu Enggak diangkat Itu berarti Dia Enggak pengen Kencing Enggak pengen Dia Mentak Dim Kepada dia Dan dia Panggil Hada Syekhi Ini guruku Hada Syekhi Ini guruku Padahal Hanya belajar Apa Belajar apa Cara Mengetahui Kapan Anjing itu Pengen Kencing Itu saja Di hormati oleh Imam Shafi'i Apalagi Yang ngajarin kita Ilmu Nahu Ilmu Fuki Ilmu Agama Ilmu Yang lain Cuma Lihat Makanya Berkah Ilmunya Imam Shafi'i Karena Menghargain Orang Yang mengajarin Dia Walaupun Hanya Urusan Yang demikian Yang demikian Itu Nah Kalau kita Pengen Berkah Ilmu Kita Hargai Kayaknya Saya tidak Lihat Dulkifli Ini Kemana Kemana Dulkiflinya Di kamar Mana Dulkiflinya Siapa itu Siapa namanya Itu Dulkifli Ke Haluk Terus Cerita lagi Ada dalam kitab Zailut Tobaqot Libni Rojab Cus 1 Alaman 28 Ibn Ibn Mangda Ibn Mangda Ibn Rahim Allah Ta'ala Kila Lahu Dihabarkan Kepada Ibn Mangda Dihabarkan Kepada Ibn Mangda Sebuah Khobar Khobar Tentang apa Tentang Ucapan Syu'bah Ibn Hajjaj Ucapan Syu'bah Ucapan Syu'bah Berarti kan ya Ibn Mangda Dihabarkan Atau Diceritakan Kepada Ibn Mangda Ucapan Syu'bah Ucapan Siapa tadi Syu'bah Apa ucapannya Syu'bah Lihat Man Katab Du'an Hu Hadisan Fa'ana Lahu Abdun Lihat itu Man Katab Du'an Hu Hadisan Fa'ana Lahu Abdun Barang Siapa Yang Saya Pernah Menulis Dari Dia Suatu Hadis Satu Hadis Maksud Itu Saya Pernah Menulis Hadis Dari Dia Fa'ana Maka Saya Lahu Untuk Guru Saya Yang Saya Menulis Satu Hadis Saya Itu Anggap Diri Saya Adalah Budaknya Dia Masya Allah Itu Baru Menulis Satu Hadis Saja Dari Gurunya Menulis Satu Hadis Dari Dia Itu Saja Syuk Bawa Menganggap Dirinya Itu Adalah Budaknya Dia Tahu Bagaimana Budak Dengan Tuhannya Budak Itu Harus Hormat Sama Tuhannya Patuh Sama Tuhannya Disuruh Kemana Patuh Namanya Budak Sama Tuhannya Budak Sama Tuan Tuhannya Jadi Syuk Bawa Itu Berarti Muridnya Dia Murid Apa Hanya Mengambil Menulis Satu Hadis Menulis Bukan Mendapatkan Sarah Penjelasan Tidak Hanya Menulis Satu Hadis Dari Dia Menulis Dia Dapat Hadis Dari Dia Itu Saja Syuk Menganggap Dirinya Itu Menjadi Budak Dia Bagaimana Dengan Guru-guru Kita Yang Ngajarin Dari Nol Jadi Pinter Dari Tidak Bisa Baca Menjadi Bisa Baca Itu Jelas Lebih Daripada Budak Satu Hadis Saja Itu Menganggap Dirinya Itu Budak Dia Apalagi Kalau Dapat Ilmu Yang Bukannya Dari Dia Makanya Ilmunya Syubah Itu Berkah Karena Dia Benar-benar Menghargai Gurunya Menghargai Orang Yang Dia Ambil Ilmu Itu Dari Dia Nah Setelah Ibnu Mangdah Mendengar Ucapan Syubah Tadi Maka Beliau Langsung Mengatakan Begini Man Kataba Anni Hadithan Fa'ana Lahu Abdun Ibnu Mangdah Ketika Mendengar Ucapan Syubah Tadi Apa Komentar Beliau Man Kataba Anni Hadithan Siapa Yang Bisa Menuliskan Untukku Satu Hadis Kata Anni Barang Siapa Yang Bisa Memberitahukan Kepadaku Satu Hadis Fa'ana Lahu Abdun Maka Saya Posisikan Diriku Adalah Budaknya Dia Maka Saya Posisikan Diriku Adalah Budaknya Dia Maka Ilmu Para Salab Itu Berkah Soalnya Apa Soalnya Menghargai Menghormati Patuh Kepada Gurunya Patuh Kepada Guru Gurunya Kalau kita Sudah Enggak Patuh Ya Repot Gimana Mau Berkah Ilmunya Berkah Itu Tahu Enggak Berkah Itu Gini Loh Kalau Ilmu Itu Berkah Maka Ilmu Itu Bisa Membimbing Kamu Kepada Kebenaran Ilmu Itu Bisa Menjadikan Kamu Takut Kepada Allah Ilmu Itu Bisa Menyinari Kehidupan Kamu Ilmu Itu Bisa Membahagiakan Dirimu Makanya Kalau kita Belajar Kok Belajar Kok Setiap Ini Lebih Ngeri Lagi Lebih 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 Perhatian Perhatian Ini Tambah Kok Tambah Keblinger Sudah Belajar Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Kok Empat Tahun Atau Lima Tahun Kok Enggak Bisa Menjadikan Ilmu Yang Dia Pelajari Tadi Menjadi Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Ilmu Itu Enggak Berka Di 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 Pondok Masya Allah Jadi Anak Soleh Dan Soliha Ber Keluar Dari Pondok Masya Allah Kalau Kalau Di Pondok Yang Perempuan Berukutan Cadaran Keluar Dari Pondok La Cadaran Walau Berukutan Wajahnya Di Dipamerkan Di TikTok Atau Di TikTok Atau TikTok Ya Di TikTok Di TikTok Atau Di Facebook Ya Robi Ini Ini Belajar Macem Gaya Apa Kayak Gini Ini Mana Belajarnya Ini Mana Ilmunya Mana Jangan Jangan Ilmunya Tadi Tidak Berka Kenapa Tidak Berka Coba Di Evaluasi Jangan Jangan Kita Ini Tidak Menghargai Dan Tidak Menghormati Guru Yang Ngajarin Kita Tidak Mentak Zim Memperhatikan Mengagungkan Mengijlal Guru Guru Yang Mengajarin Kita Sehingga Ilmu Yang Diberikan Oleh Guru Itu Tidak Bermanfaat Untuk Kita Yang Laki-laki Kalau Di Pondok Soleh Masya Allah Kalau Di Luar Pondok Ngapain Ngapain Di Kamar Ngapain Di Kamar Muroja Bukan Di Kamar Ngapain Muroja Masya Allah Muroja Masya Allah Sampai Semalam Suntuk Tidur Muroja Masya Allah Muroja Apa Kur'an 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 Muroja Hadis Muroja Pelajaran Sampai Semalam Suntuk Masya Allah Soleh Soleh Begitu Harusnya Ya Enggak Itu baru Ilmu yang Bermanfaat Tapi Kalau Yang Dilihat Selainnya Enggak Tapi Insyaallah Antum 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 Anak Soleh Di Pondok Atau Di Luar Pondok Insyaallah Bagaimana Ilmu Ilmu salaf Itu Kok Ilmu salaf Itu Enggak Kalau kita Belajarnya Ilmu salaf Itu Sedikit Mereka Belajar Tapi Amalannya Luar Biasa Mereka Enggak Kok Kita Belajar Itu Kayak Sehari Berapa Pelajaran Itu 8 Pelajaran Mana Ada Salaf Dulu Belajar Kayak Gitu Belajar Satu Dua Tapi Masya Allah Satu Dua Itu Berkah Melekat Apal Kita Ini 8 Pelajaran 10 Pelajaran Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Tapi Masuk Telinga Nyentel Kecantel Di Tengah Langsung Apal Alhamdulillah Yang penting Berkah Itu Kita Belajar Itu Apa Tujuannya Ini Harus Dipahami Dulu Kita Belajar Ini Apa Tujuannya Apa Tujuan Kita Belajar Apa Tujuan Kita Belajar Cari Detel Cari Pinter Supaya Dapat Gelar Atau Kita Belajar Itu Supaya Lebih Takut Kepada Allah Atau Apa Lebih Takut Kepada Allah Atau Apa Ini Coba Lihat Coba Kita Evaluasi Lagi Ini Baru Datang Pulang Mikir Ayo Aku Datang Ke Pond Itu Ngapain Ngapain Lebih Mendekatkan Diri Anda Kepada Allah Supaya Lebih Takut Kepada Allah Atau Apa Ini Yang Harus Diperhatikan Terusnya Poin Kedua Ilmu 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 Adalah Penyambung Ilmu Itu Penyambung Ilmu Itu Adalah Penyambung Antara Guru Sama Murid Ini Babnya Al Ilmu Rahimun Baina Baina Shaykh Wattalib Ilmu Itu Adalah Penyambung Antara Guru Sama Murid Sebagaimana Kalau kita Sama Kakak Sauda Kakak Kakak Kita Kakak Kandung Kamu Dengan Kakak Kandung Kamu Apa Hubungannya Hubungannya Nasab Kerabat Kerabat Kita Dengan Paman Dengan Kakek Dengan Adik Dengan Bapak Dengan Ibu Apa Hubungannya Nasab Nasab Itu Yang Menghubungkan Antara Kamu Dengan Bapak Antara Kamu Dengan Ibu Antara Kamu Dengan Adik Antara Kamu Dengan Bibi Itu Nasab Hari Raya Kemarin Silaturahim Enggak Ke Mereka Kenapa Anda Silaturahim Karena Anda Paham Atum Punya Hubungan Kan Ya Enggak Punya Hubungan Anda Paham Anda Punya Hubungan Makanya Anda Silaturahim Ilmu Itu Adalah Penghubung Antara Kamu Dengan Guru Kamu Kamu Kemarin Silaturahim Ke Guru Kamu Enggak Kan Halal Lebih Halal Saya Saya Condong Selaturahim Setelah Hari Raya Itu Bukan Bid'ah Dan Itu Perkara Boleh Dan Diancurkan Setelah Saya Melihat Beberapa Hal Yang Mendorong Untuk Saya Mengatakan Itu Boleh Tidak Masalah Dan Beberapa Argumentasi Bahwasannya Silaturahim Setelah Hari Raya Dan Meminta Maaf Kepada Orang Itu Adat Yang Adat Yang Kebetulan Sesuai Dengan Memintum Aja Kita Enggak Menganggap Sebuah Ta'abudiyah Murni Tapi Itu Adalah Momentum Yang Pas Dari Beberapa Sisi Yang Pertama Di Ramadan Itu Kan Allah Sudah Memberi Pengampunan Pelebur Dosa Antara Diri Diri Yadiyah Dengan Allah Ini Dilebur Di Ramadan Dengan Bosa Dosanya Tapi Anda Masih Susah Gimana Anda Mau Melebur Dosa Kamu Dengan Makhluk Kalau Enggak Minta Maaf Setelah Itu Maka Momentum Bagus Banget Bisa Antara Dileburkan Dosa Anda Antara Kamu Dengan Allah Dan Dimaafkan Antara Kamu Dengan Dengan Makhluk Cuma Kita Enggak Mengikat Itu Sebuah Ta'abudiyah Makhluk Bukan Tapi Adalah Sebuah Munasabah Yang Pas Munasabah Yang Cocok Di Beberapa Fatawa Ulama Ulama Belakangan Juga Di antara Mereka Ada yang Membolehkan Terus Saya Melihat Juga Di Jamia Islam Itu Mereka Juga Ada Pertemuan Makan Makan Bahasa Kita kan Indonesia lahir Batin Indonesia Halal Halal Ketemuan Mereka Makan Bareng Bareng Satu Dengan Yang Lainnya Mengucapkan Tahniah Mengucapkan Apa Ketika Munasabah Ketemu Itu Dia Mengucapkan Apa Namanya Minta Maaf Gak ada Masalah Gak ada Masalah Itu Amr Perkara Bagus Dan Tidak Menyelisi Syariat Insya Allah Coba Kita Lihat Sekarang Kita Lebih Mendalam Lagi Bahwasannya Ilmu Itu Penyambung Antara Murid Dengan Guru Kita Asalnya Anang Sama Antu Gak Kenal Antu Dengan Guru Gura Antu Juga Gak Kenal Tapi Karena Ada Ilmu Yang Pernah Kamu Ngambil Dari Dia Maka Ilmu Itulah Penyambung Pengikat Kerabat Tapi Pengikat Kerabat Bukan Nasab Bukan Lebih Tinggi Lagi Pengikat Nya Adalah Ilmu Dicampikan Baik Baik Itu Jadi Ilmu Itu Adalah Apa Tadi Pengikat Pengikat Antara Murid Dengan Guru Sebagaimana Kamu Diikat Antara Kamu Dengan Bapak Dengan Ibu Dengan Saudara Itu Dengan Kerabat Maka Kita Juga Diikat Antara Kita Dengan Guru Itu Dengan Apa Dengan Ilmu Apa Kasaran Saya Apa Argumentasi Saya Saya Tersebutkan Pertama Ucapan Nabi Alayhi Salatu Assalam Ucapan Nabi Alayhi Salatu Assalam Dari Sahabat Abu Hurairata Radhi Allah Ta'ala Anhu Kata Rasul Alayhi Salatu Assalam In Nama Ana Lakum Mislul Walidi Liwaladi Adis ini Diratkan oleh Abu Dawud Ibnu Maja Darimi Asal Asal Al-Bani Dan Mugbil Kata Beliau Kata Rasul In Nama Sesungguhnya Ana Saya Saya Rasul Lakum Untuk Kalian Rasul Memposisikan Dirinya Di Depan Para Sahabat Rasul Memposisikan Dirinya Di Depan Para Sahabat Bagaimana Posisi Dia Posisi Dia Adalah Mislul Walid Liwaladi Semisal Orang Tua Terhadap Anaknya Berarti Ini Apa Namanya Berarti Rasul Memposisikan Guru Dengan Murid Itu Ada Hubung Hubungan Dan Hubungan Yang Menghubungkan Antara Murid Dengan Guru Apa Yaitu Ilmu Sebagaimana Anak Sebagaimana Orang tua Dengan Anaknya Apa Yang Menghubungkan Adalah Nasab Adalah 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 Nasab Adalah Adalah Nasab Ini Rasul Yang Menghubungkan Antara Guru Dengan Murid Itu Hubungannya Ilmu Teman-teman Semuanya Makanya Guru Itu Sekedudukan Orang Tua Terhadap Anaknya Al-Imam Munawawi Dalam Kitab Dimukad Dima Tahribul Asma Wal-Lugad Imam Menawawi Dimukad Dimukad Tahrib Al-Asma Wal-Lugad Beliau Menyebutkan Dimukad Dima Itu Ahamiyati Tarajumil Ulama Dimukad Dima Itu Beliau Menyebutkan Betapa Pentingnya Membikin Biografi Para Ulama Sesungguhnya Mereka Mereka Itu Adalah Imam Imam Kita Dan Pendahulu Pendahulu Kita Mereka Itu Posisinya Seperti Kedua Orang Tua Untuk Kita Lihat Imam Nawawi Memposisikan Ulama Ulama Para Imam Imam Para Pendahulu Pendahulu Mereka Dalam Babul Ilmi Itu Diposisikan Oleh Imam Nawawi Seperti Posisi Mereka Itu Kedua Orang Tua Kita Berarti Ada hubungan kan Apa hubungannya Ilmu Ilmu itu Penghubung Namanya Penghubung Itu Kayak Kerabat Hormati Sebagaimana Kita Menghormati Orang Tua Menghormati Guru-guru Kita Mentaklim Guru-guru Kita Tambah Lagi Al-Imam An-Nawawi Di kitab Majmu Ketika Beliau Menyebutkan Biografi Ibnu Suraici Ibnu Suraici Apa kata Nawawi Imam Nawawi Ketika Menyebutkan Ibnu Suraici Apa kata Malau Hua Ahadu Ajedadina Fisil Silatil Fekhi Ibnu Suraici Itu Salah Satu Kakek Kami Badal Badal Tidak Ada hubungan Nasad Tapi Imam Nawawi Memang Menganggap Ibnu Suraici Itu Kakeknya Kakeknya Dalam Apa Fisil Silatil Fekhi Di Dalam Dia Belajar Silisil Fekhi Silisil Fekhi Dia Belajar Fekhi Dari Ibnu Suraici Maka Dia Menganggap Itu Kakeknya Badal Tidak Ada hubungan Nasad Makanya Imam Nawawi Berkah Kalau Mengagungkan Guru-gurunya Menghormati Guru-gurunya Yang Dia Belajar Darinya Berkah Ilmunya Menjadikan Ilmu Itu Berkah Taib Beliau Berkata Lagi Imam Nawawi Berkata Lagi Dan Disebutkan Juga Dalam Kitab Mawahi Bul Jalil Jusatu Halaman Delapan Beliau Mengatakan Begini Asyuyuhu Bil Ilmi Abaun Fiddini Para Guru-guru Di dalam Babul Ilmi Itu Adalah Bapak Bapak Kita Di dalam Urusan Agama Kita Jadi Guru-guru Itu Bapak Kita Hormati Itu Bukan Jangan Dibikin Main-main Itu Bapak Kita Jangan Dibikin Dengarkan Apa Nasehatnya Jalankan Apa Yang Menjadi Nasehatnya Itu Bukan Siapa Siapa Itu Bapak Kita Dalam Urusan Agama Wawas Selatun Bainahu Wabain Rabbil Alamin Guru-guru Itu Penyambung Antara Kita Dan Antara Rabbil Alamin Siapa Mengenalkan Tentang Jalan Menuju Rabbil Alamin Siapa Guru-guru Kita Siapa Yang Mengenalkan Halal Dan Haram Guru-guru Kita Siapa Yang Mengajarin Kita Sholat Dengan Benar Wuluk Dengan Benar Puasa Dengan Benar Siapa Guru-guru Kita Guru-guru Penyambung Antara Kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Jalan Yang Jalan Yang Bisa Menuju Kepada Allah Itu Melalui Siapa Guru-guru Kita Masya Allah Bagaimana Fakaifala Yakbuhu Jahlul Angsabi Ketika Kita Bodoh Tentang Nasab Anda Pasti Dibilang Jelek Iya Apakah Masa Kainti Tidak Ngerti Kakek Inti Masa Inti Tidak Ngerti Bapak Inti Masa Inti Tidak Ngerti Kakek Inti Sekarang Anda Tanya Mas Tahu Nama Bapak Mas Enggak Ustadz Bapak Ini Diwe Bapak Sendiri Kok Enggak Tahu Antum Itu Anak Macem Apa Kan Pasti Begitu Jelek Banget Maksud Gak Tahu Bapak Nya Maksud Gak Tahu Ibunya Ibu Kamu Namanya Siapa Jelek Banget Itu Itu Saja Dianggap Jelek Kalau Kita Enggak Ngerti Nasab Kita Lebih Jelek Lagi Lebih Jelek Lagi Kalau Kita Tidak Ngerti Tentang Guru Guru Kita Lebih Jelek Lagi Anda Enggak Ngerti Martabanya Guru Kita Kedudukan Guru Guru Kita Itu Lebih Jelek Lagi Kau Bisa Akan Disebutkan Oleh Beberapa Ulama Yang akan Kita Sebutkan InsyaAllah Jadi Barakallahu Fikm Kalau Kita Enggak Ngerti Tentang Nasab Kita Itu Dianggap Bodoh Maka Lebih Bodoh Lagi Lebih Jelek Lagi Kalau Kita Enggak Ngerti Tentang Hubungan Kita Dengan Guru Guru Kita Sampai Ada Seorang Penyair Mengatakan Begini Saya Lebih Utamakan Guruku Ketimbang Keutamaan Kedua Orang Tuaku Saya Lebih Mengutamakan Keutamaan Kedua Aku Lebih Mengutamakan Guruku Ketimbang Keutamaan Kedua Orang Tuaku Walaupun Aku Mendapatkan Dari Kedua Orang Tuaku Berupa Kemuliaan Dan Berupa Kehormatan Dia Dapat Dari Orang Tuanya Kehormatan Ini Apalagi Orang Tuanya Tidak Memberikan Kehormatan Tama Sekali Ini Orang Tuanya Memberikan Kehormatan Dan Kemuliaan Seorang Penyair Ini Lebih Mendaulukan Gurunya Ketimbang Kedua Orang Tuanya Kenapa Coba Bahada Murabi Arruha Warruhu Jauharun Karena Guru Itu Mendidik Terhadap Ruhku Mendidik Ruh Ruhku Dan Ruh Itu Adalah Jawar Sesuatu Organ Yang Paling Penting Dalam Tubuh Kita Badan Kita Kalau Enggak Ada Ruh Itu Pasti Mati Guru Itu Membimbing Ruh Kita Guru Itu Membimbing Ruh Kita Ruh Itu Kalau Enggak Ada Di Badan Itu Mati Badannya Artinya Badan Ini Kalau Enggak Terdidik Dengan Agama Percuma Anda Hidup Walaupun Anda Itu Punya Ruh Tapi Anda Rusak Agama Anda Percuma Itu kan Maknanya Begitu Jadi Guru Itu Cermati Dengan Baik Baik Supaya Ilmu Itu Berkah Supaya Supaya Kita Mendapatkan Keberkaan Selama Ini Kita Belajar Selama Kita Belajar Biar Ilmu Itu Bisa Menuntun Kita Menuju Jalan Yang Lurus Menjadikan Kita Lebih Takut Kepada Allah Subhanallah Manakala Anda Benar-benar Menghormati Guru-guru Anda Hormati Guru-guru Anda Bahkan Penyair Ini Lebih Menghormati Gurunya Ketimbang Kedua Orang Tuanya Kenapa Karena Gurunya Itu Mentarbiah Mendidik Dia Ruhnya Inti Daripada Badan Seseorang Wadhaka Sedangkan Bapaknya Murabil Jasad Murabil Jisma Hanya Membesarkan Badan Kita Sedangkan Badan Itu Sesuatu Yang Bisa Musnah Bapak Kita Itu Hanya Membesarkan Kita Saja Ya Enggak Kita Besar Dari Bapak Kita Iya Tapi Apa Faedah Badan Tanpa Ruh Apa Faedah Kenggantengan Wajah Kita Tapi Tanpa Ruh Sama Sama Saja Tetap Jadi Bangkei Tetap Jadi Bangkei Maka Yang Paling Utama Adalah Ruh Kita Ruh Kita Awal Mula Keberkahan Itu Awal Mula Kalau kita Pengen Berkah Awal Mula Ini Kita Kita Benar Benar Harus Mengagungkan Guru Guru Kita Ini Awal Kalau Awal Ini Gak Ada Pada Diri Kita Sudah Sudah Awal Ilmu Itu Gak Bakal Bisa Nyantol Hanya Keluar Masuk Keluar Masuk Keluar Sudah Gak Dapat Apa Apa Masya Allah Kemudian Ada Sebuah Hadis Nabi Alayhi Salatu Salam Yang Menceritakan Ila Matal Insanu In Kota Amal Luhu Ila Mingsalatin Wabila Manusia Itu Mati Terputus Semua Amal Nya Ila Mingsalatin Kecuali Tiga Kecuali Tiga Tiga Itu Apa Sudah Kotin Jariah Sudah Kajariah Yang Kedua Ilmin Yung Tafa Ubih Ilmu Yang Bisa Diambil Manfaat Ketiga Waladin Solihin Yada Ula Anak Soleh Yang Mendoakan Kepada Kedua Orang Orang Tuanya Patikan Ya Lata Tata Tami'u Ila Lil Alimi Ida Solukat Niyatu Tiga Tadi Tiga Tadi Itu Tidak Akan Bisa Terkumpul Kecuali Kepada Seorang Alim Jadi Orang Alim Itu Orang Punya Ilmu Itu Bisa Mengumpulkan Tiga Yang Tidak Bisa Terputus Amalannya Itu Hanya Terkumpul Pada Seorang Alim Kok Bisa Lihat Fa Ilmu Sodakotun Jariyatun Lah Ilmu Yang Diajarkan Itu Sodakot Jariyat Ilmu Yang Dia Berikan Itu Sodakot Jariyat Bayangkan Tidak Butuh Modal Duit Ilmu Yang Diajarkan Sodakot Jariyat Ilmu Apa Yang Kedua Semua Murid Murid Yang Belajar Sama Dia Itu Adalah Anaknya Dia Maka Dia Mendapatkan Apa Waladin Solihin Yada Ula Anak Soleh Murid 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 Itu Semua Adalah Anak Yang Soleh Kalau Jadi Soleh Tapi Anak Soleh Nanti Kan Ada Hak Seorang Murid Dari Guru Itu Apa Harus Mendoakan Gurunya Kalau Anaknya Enggak Mendoakan Berarti Yowis Itu Enggak Soleh Kalau Anaknya Anak Ini Soleh Masya Allah Seorang Alim Dapat Kiriman Dari Doa Doanya Orang Orang Yang Pernah Belajar Kesimpulannya Apa Adalah Murid Murid Itu Sebagai Anak Anak Guru Gurunya Maka Berarti Ilmu Itu Penyambung Antara Murid Dengan Guru Itu Penyambung Hubungan Hubungan Yang Melebihi Hubungan Kerabat Hubungan Yang Melebihi Hubungan Apa Kerabat Taip Insyaallah Cukup Dulu Kita Belajar Dua Poin Ya Dua Poin Ya Dua Poin Pertama Tadi Apa Kapan Seseorang Itu Dikatakan Ustadz Kita Guru Kita Kapan Yang Kedua Ilmu Itu Apa Penghubung Ya Antara Guru Dengan Murid Walaupun Anda Sudah Tidak Belajar Sama Dia Lagi Tetap Masih Ada Hubungan Karena Anda Itu Belajar Dari Guru Itu Ini Kadang Gak Gak Sudah Pinter Gak Belajar Lagi Sama Gurunya Udah Kayaknya Gak Kenal Ini Salah Salah Kapra Seakan-akan Sudah Gak Kenal Lagi Sama Dia Enggak Tetap Dia Adalah Penghubung Antara Dia Dengan Murid Pipi Itu Murid Guru Kamu Walaupun Kamu Telah Mengambil Dari Dia Juru Mia Tetap Itu Adalah Guru Kamu Walaupun Anda Belajar Dari Dia Tajwid Itu Adalah Guru Gurumu Walaupun Anda Mengambil Dari Dia Ilmu Adab Dan Akhlak Maka Dia Adalah Guru Kamu Maka Dia Penyambung Yang Tidak Akan Bisa Dilupakan Sebagaimana Kerabat Itu Tidak Bisa Dilupakan Karena Hubungan Kerabat Hubungan Nasab Dan Hubungan Ilmu Tapi Yang paling Penting Sebagian Ulama Mengatakan Lebih Tinggi Hubungan Ilmu Ketimbang Hubungan Kerabat Lebih Tinggi Hubungan Ilmu Ketimbang Hubungan Kerabat Semoga Diberikan Taufik Oleh Kita Semuanya Cukup Dulu InsyaAllah Ya Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak